Hai guys, dan selamat datang dalam video pertama kita Saya adalah Billy Tanner Saya adalah Atil Asya And welcome to our channel Jadi kita ingin membuat sebuah video tentang dunia per DJN Sebenernya ngobrolin soal sesuatu yang sedikit sensitif ya Ya sensitif, mungkin gak sebuat semua orang sih Tapi maksudnya kita sebisa mungkin membahas Jadi kita masuk dalam sesi pertama Til Bil Pikir Oke Til, jadi ada beberapa pertanyaan yang menyinggung beberapa hal per DJN Kayak apa Til Misal itu? Gua waktu itu sempet banyak sih Banyak sekali, contohnya ada salah satu orang yang gua juga gak pingin sebut namanya Mereka itu selalu tanya hal yang sama ke gua Kenapa semua orang mau menjadi DJ? Kenapa semua orang menjadi DJ? Youtuber, abis itu artis Semua menjadi DJ, selebriti Bisnis penpun yang udah kaya aja juga ada yang menjadi DJ gitu kan Kenapa mereka mau menjadi DJ? Sebenernya itu jadi pikiran buat kita berdua juga sih Kita sendiri juga wondering Karena kita sendiri juga datang dari orang yang mengerti musik saja Kita kan bukan ngerti gak sih? Kita juga datang dari selebritis yang ingin menjadi DJ gitu Kalau menurut lu gimana Bil? Menurut gua ya, kayak... Well first of all, jadi DJ itu emang fun sih Maksudnya kayak dari okupasi-okupasi musisi yang lain Let's just say band dan segala macem, band juga fun Tapi entah kenapa there is a special feeling kalo lu jadi DJ gitu loh Kayak emang sekarang pun juga being a DJ is the ship gitu loh Yeah Yeah, nowadays tuh cool gitu loh Even when we started, kita pun kan juga bukan karena popularitas, karena duit atau apa gak ada Sebenernya karena gua memang, gua kan trans-DJ Gua memang bener-bener sangat-sangat jadi cinta sama trans-musik gitu loh Nah itu dia, jadi maksudnya kita pun juga start dari waktu itu Itu kita juga start memang karena kita ada band musik gitu loh Kayak gua dari nge-band, terus band-nya bubar Cari tau dong caranya kayak gimana ya gua bisa bermusik ya gitu kan Terus kayak... Tetep bisa berkontribusi dalam lingkungan perangkat Exactly, jadi dari situ gua start bernge-DJ gitu loh Oke Yang penting gua bisa tetep musiknya jalan gitu loh Mungkin menurut gua selain emang kerjaan yang fun, kedua itu dia sama yang kedua kerjaan populer jadi DJ itu Hmm... Tapi menurut gua kayak gini, Bil Selebrity nih, selebrity sudah populer Youtuber sudah populer dari Youtubenya gitu Katakanlah yang punya subscriber 10 juta gitu Kira-kira kenapa? Dia selain mencari popularitas dan ruang, mereka kan sudah punya Lalu apa yang mau mereka achieve? Ya apalagi sih, kalo menurut gua apalagi selain itu dua sih Maksudnya mungkin emang ada Maksudnya gua bukannya menjudgment bahwa orang-orang terkena yang nge-DJ itu gak baik No, it's totally okay gitu It's totally okay, tapi kita cuma wondering Kita cuma wondering aja Apa yang mereka cakap? Menurut gua sih salah satu sih kayak memang Lu gak mungkin berhenti di satu titik aja gitu Contoh misalnya kayak kita nih, kita nge-DJ nih kan Oke, gua udah ngumpulin duit banyak dari nge-DJ kan Nah, tapi gua gak bisa nge-DJ doang Sama aja, jadi misalnya kayak Oh gua udah cukup mempunyai tingkat popularitas di dunia perfilman Gua pengen coba nge-DJ deh biar ini gak cuma satu doang Which is, i'm not saying that's wrong Because that's what we do juga That's what we do We're trying to survive Secara tidak langsung We're trying to survive as a... Men's gotta eat Men's gotta eat Men's gotta buy shoes Men's gotta buy shoes Men's gotta buy games bro Yeah, man Emang kita pun juga trying to survive here gitu Yang menjadi problematika gua adalah Pada saat kalo kualitas musiknya tidak baik Oh Nah, jadi kan I mean, I'm not saying that DJ celebrities play bad music Tapi on some cases we can find Some cases we can find DJs yang memang Not celebrity DJs Even DJs yang biasa aja Even DJs yang biasa aja Semainnya mungkin kurang cocok dengan kita Atau mungkin masih dalam proses pelatihan Kalo itu bukannya cuma dari ini aja ya Cuma dari selera musik kita Ya mungkin sih Tapi maksudnya Maksudnya gini loh Gini Gua ngerasa gak fair Kalo misalnya Kita ngomong kasusnya di Celebrity DJs ya Gak fair buat gua Kalo itu celebrity DJs Mereka bisa membawa crowd yang banyak Tapi mainnya ya begitu aja There is nothing special about the set Gak ada variasi dari musik Yang dia mainkan Cuma main original tracks dan segala macem It's a bit unfair It's a bit unfair for us For us For emang orang yang kita hidup disini Dan memang berkontribusi total untuk Disini Ibarat kata kayak kita bener-bener nyemplung di dalam dunia ini gitu loh Tapi problemnya satu Karena mereka celebrity Mereka bisa bawa crowd Dan that's what the club wants Money coming in Tapi Bill Gua punya pertanyaan sama lo Kalo misalkan Kita tadi ngomong soal Celebrity bisa membawa crowd ke club itu ya Kenapa Disini ya Yang gua liat di Indonesia Khususnya Kenapa club selalu expect kita mendatangkan crowd? Ketimbang club itu sendiri memikirkan cara permua yang bagus Untuk mereka datang disaat kita ada event Sebenernya gini sih Kalo kita boleh pikir-pikir loh Maksudnya kita juga Ya kita sedikit tau lah tentang Tentang Ya kita sedikit tau lah soal itu Ya emang in the end kalo ga ada sales ya club juga mati gitu Maksudnya kayak Maksudnya kayak Mereka kan bisnis gitu loh Tapi memang it's a bit unfair juga Kalo misalnya that's If that's the only thing that they think about Kalo misalnya mereka cuma bikin untuk cari duit doang Karena emang menurut gua tuh harusnya club tuh Itu menjadi wadah buat kayak DJ-DJ yang Yang baru gitu loh Gua tuh awal bermulai aja juga beruntungnya Mereka buka hari-hari buat EO gitu loh Bahasanya buat EO Buat kayak event organizers Buat kayak segrombolan anak-anak bikin party buat anak-anak kampus gitu loh Hoki nya gua waktu itu dapet club yang menerima itu Jadi kayak gua merasakan perkembangan itu loh Makanya gua kayak menyarankan semua club tuh juga seperti itu Ada hari-hari khususnya memang buat DJ-DJ baru Ada beberapa club dipanggil ke club tersebut Gua main trends Tapi mereka Anda dateng ke club ini Anda main apa yang club ini suka Ya Jadi bukan clubnya memanggil kita karena mereka tau lagu kita apa Apa yang kita mainkan Tapi mereka expect kita untuk memainkan apa yang crowdnya suka Apa yang clubnya suka Ya that's juga kayak unfair juga sih Unfair Itu bisnis Gua bisa sangat-sangat-sangat paham Cuman itu agak sedikit unfair Karena jadinya gini Bil DJ siapapun yang dateng ke club tersebut Akan memainkan lagu yang sama harsh banget nih Kita semua DJ itu cuma beda body doang Tidak ada karakter Cuma beda bungkus doang gitu Cuma beda bungkus Terus jadinya masuk ke pertanyaan Kenapa DJ di Indonesia hanya sedikit yang mempunyai karakter Ya Clubnya sendiri aja Juga karakter itu aja gitu Iya Sebenernya gini sih kayak Mereka gak dikasih ruang gerak sih Gak dikasih ruang gerak Menurut gua sih gitu loh Kayak Satu-satunya cara untuk seorang DJ bisa berkembang Yang harus naikin jam terbang Harus main Gitu loh Mau gimana pun itu caranya Mau dibayar mau gak dibayar Gitu loh Dan Dan gak bisa cuman kayak belajar di rumah tanpa ada Practice lapangan Iya Kita harus terjun ke lapangan Harus terjun ke lapangan gitu loh Maksudnya terjun ke lapangan juga harus tahu Crowd responsnya seperti apa Ya Gitu loh Dan itu mereka harus belajar langsung Gak bisa cuman dari Di kamar doang main gitu Gak bisa Gitu loh Dan Again balik lagi kayak untuk Permasalahan musik itu Nah itu dia Kayak gak ada ruang geraknya gitu loh Kalo misalnya kita membuat kesalahan sedikit Kak Buat kesalahan sedikit Kak Kayak kemarin gua contohnya Gua main di Zook di Malaysia kemarin Yang gua liat adalah Mau lu DJ opening, DJ closing Mau lu resident disana Mau lu terkenal, gak terkenal Orang datang Kesana Mereka menjadi satu gelas kosong Mereka siap menerima apapun yang ditawarkan oleh DJnya Gua sendiri juga kemarin jadi opening Itu rami banget Apapun yang gua mainin dari yang biasa Dari yang gak trans lah Mereka memang suka hal-hal yang komersial Mereka bisa nyanyi Tapi yang bikin gua kaget adalah Ada orang yang bener-bener mencoba untuk dance to it Ke lagu yang mereka sebenernya gak tau juga Gitu loh Mentalitas gak sih? Menurutku mentalitas gak sih? Kayak memang Orang sana mungkin Itu mau mencoba sesuatu yang baru Kalo mentalitas disini kebiasaan Mungkin seperti itu Karena kayak di salah satu klub yang kita tau aja Kita memainkan lagu yang coba kita suka Yang sebenernya hanya sedikit orang yang tau Tapi apa yang kita liat? Mereka ngobrol Mereka duduk Ngerti gak sih? Dance floor nya kosong Tapi begitu kita memainkan sesuatu yang mereka tau Misalkan kata Allah Ke depan semua Langsung Tapi the moment kita pindahin lagu yang ke lain lagi Sesuatu yang baru Kita try to offer something new Tapi mereka gak welcome Mereka duduk Not all of them sih I mean like I mean not all of them Tapi majority Cuman majority Karena gini Di Jakarta aja khususnya Kesemua klub di Jakarta Lo dengerin lagu ini Lo ke klub satunya Lo dengerin lagu Eh ini lagi Yang satunya Eh ini lagi Kayak gitu Lalu apa yang membuat itu berbeda? Apakah bodinya tadi? Ya itu dia Cuman beda casing Cuman beda casing doang Tidak ada karakter Iya Itu menjadi sebuah problem sih Itu Again Even buat Kayak gue sama Atila aja memiliki genre yang berbeda ya Guapun Belajar udah dari dulu Untuk Membuka pikiran terhadap musik apapun Ya musik apapun Kayak Man i'm open towards everything Ya cause at the end of the day It's just music It's music It's music Intinya tuh musik gitu loh Jadi kayak That's what we're wondering Karena kayak kenapa Orang tuh gak bisa Membentuk mentalitas seperti itu Padahal it's as simple as music Ya it's as simple as music Itu baru musik loh Belum hal yang lain Belum hal yang lain Imagine kalo misalnya musik aja gak Cuman suka Oh gue mau dengernya satu aja Apalagi opini misalnya Gue cuma mau denger satu opini doang Hmm Gitu loh Jadi gue gak mau denger yang lain Man fuck off Dan itu gak Bikin berantem Sebenernya banyak yang terjadi di Iya Apa salahnya buat membuka pikiran Dan berusaha Kayak mengerti dari posisi mereka The same thing as music Gitu loh Menarik loh sebenernya Mingin mengetahui hal lain dari manusia Selain dari opini kita sendiri Exactly Misalkan Apa yang membuat kita akhirnya bisa diskusi Karena kayak gini Karena dia beda Dan saya juga beda Gitu loh Even gini deh Kayak kita untuk belajar produksi musik aja Itu juga kita mendapat banyak hal Dengan cara mendengarkan musik-musik yang lain Gitu loh Mau itu dari Apa Classical music misalnya Kita bisa mengambil elemen classical music Ke produksi musik elektronik Men Itu bisa banget Gitu loh Maksudnya kayak Mempunyai mentalitas yang kecil Itu loh Mentalitas untuk memiliki Pikiran terbuka terhadap musik-musik yang lain Yip What's so hard With that Maksud gua Mungkin mereka udah lama tinggal di gua Bil Jadi mereka di gua aja terus Oh Gitu cuman dengerin satu hal Yang mereka Gitu loh This is like the age of internet Gitu loh Maksudnya kayak You can listen to everything Orang di internet juga sekarang menghujat Bukannya mendengar hal baru Apakah Sorry to say Sorry to say Jadi sok kritis Tapi Tidak tahu Apa-apa Gitu loh Ya ini gua bukan Again gua bukan Apa ya Bukan yang menjelekan Tapi memang sometimes Gua tuh tipikal orang yang Lu mengkritik gua boleh Tapi harus ada dasarnya dulu Iya ada dasarnya Kalau gua begitu Logis dong Logis misalnya kayak Menurut lu gak enak Lagunya Menurut lu gua aja kenapa gak enak Iya Kalau menurut dia gak enak Karena gua gak suka Ya itu berarti Subjektif dong Subjektif I mean itu Emang udah prinsipal Prinsipal hidup ya Lu gak bisa bikin semua orang Semua orang seneng Itu hanya opini pribadi aja Opini pribadi aja Tapi we would like to know tuh Adalah opini-opini yang Memang Terbuka Oh menurut gua kayaknya Begini You don't have to understand music Just Give us an opinion About it Dan knowledge Apa sih salahnya membuka pikiran Sebentar Baca-baca lah Iya Dan kalo misalnya Dengan kita membuka pikiran Terhadap musik yang lain pun Kita akan lebih Meminimalisir Kemungkinan untuk Pertama Complain Karena kita Mengetahui pengetahuan musik Yang cukup luas Kedua Kita semakin bisa apresiatif Terhadap musik Karena betapa banyaknya Yes Yes Yang ada disini Sangat-sangat banyak Dan gak mudah Lu bisa membuat Sebuah line Yang bisa Se-catchy Misalnya Oh, Alice DJ Men itu gak gampang Itu lu butuh kreativitas Butuh kreativitas gitu loh Dan kayak imagine kalo misalnya lu stick di satu genre of music doang Ya lu akan terus-terusan bikinnya itu Gak cuman itu, yang gua takutkan adalah kreativitasnya hanya terbatas disitu saja Gimana kalo misalkan kita explore kreativitas kita tambah besar Coba misalkan dari satu melodi antetetet itu satu kreativitas Gimana kalo kita misalkan dengarkan itu setiap hari Berarti kita disitu terus Tapi gimana kalo misalkan kita dengerin itu Dan some other music Dan kita mencoba cari poinnya dimana Apa yang membuat musik ini enak Apa yang membuat orang itu suka Dengan gitu kepala lu akan terbuka Lebih kritis terhadap musik sih Kritis dalam artinya coba lu mendengarkan karya musik Lu bisa analisa banyak banget gitu kan Salah satu hal yang kita obrol dari tadi itu Juga ingin menyampaikan bahwa Have an open mindedness towards music Jadi just open your mind Mau musik apapun itu Lu jangan judgemental terhadap musik Lu coba appreciate lah Hal-hal kecil dari musik itu Kalo lu gak mau berarti Aneh hidup di gua saja gitu loh Ngerti gak sih? Memang sih bener sih Jadi guys Have an open mindedness towards music This the fucking 21st century Just listen to everything man Start appreciating things Instead of men judge Gitu loh Exactly Exactly So Till Bill Konklusi yang coba kita sampaikan adalah Ini sebenernya berlaku Untuk Bukannya gua apa Gua sebagai DJ juga agak sedikit merasa keberatan Bahwa Clubs Atau mungkin sponsor Atau promoter Mereka itu mau sesuatu yang Mereka hanya tau bahwa DJ ini mendatangkan crowds Oke Tapi mereka bener-bener tidak berpikir Ini sebenernya totally business sih Gua gak bisa menyalahkan itu Tapi alangkah baiknya kenapa sih Instead of Wadah sih Jadi wadah aja Jadi wadah Gak harus naruh acara-acara kayak gitu Dimana acara yang Di weekend misalnya Dimana di saat kalian bikin duit Gak harus Tapi maksudnya kayak Kita bisa bikin acara buat Orang-orang yang suka techno di hari Senin misalnya Misalnya kita bikin acara yang suka hip hop di hari Rabu Secara gak langsung orang yang gak suka juga Kalo misalkan kebetulan datang di hari itu Itu secara gak langsung mengedukasi hal baru Iya kalo misalnya kita nih iseng nih gitu kan Kaya besok gak ada kerja nih Where should we go? Oh let's go to a club lagi main techno Kita coba dengerin What's wrong with that? What's wrong with that? Gua juga sangat-sangat yakin Residen-residen DJ ini juga capek men Mainin lagu yang itu lagi Setiap hari Itu lagi Itu lagi Aduh kepalanya pushing Pasti Pasti pushing kepalanya Jadi kita ngobrol dari Celebrity DJs Ke mengapa club-club manggil Celebrity DJs And mengujung ke arah Betapa susahnya untuk memiliki mentalitas open mindedness terhadap music Nah jadi kita dari situ bisa lihat ya Itulah core problem ya Jika kalian ada rekomendasi apapun Leave it in the comments down below Ngomong juga di komen apapun Apapun ya We're very open Yes Karena kita lebih-lebih ke diskusi sih Ke diskusi Kita tidak minta untuk diterima Yes Tapi kita membicarakan sesuatu yang sedang terjadi disini Exactly Dan kita akan open up to every discussion Dan kalo misalkan ada suggestion untuk apa yang harus kita ngomongin Just leave it in the comments Why not? Simple Ya So okay guys Thank you so much Udah nonton video kita yang very simple ini It's only like 22 minutes or something Direkamannya sih Jadi ya We see you guys again on the next episode of Til Bil Mikir Dan Have a great day, night, or wherever you are Bye-bye Bye-bye Bye-bye